Hai bahkan ada tiga ada tiga maskot ini kan maskot pertama punyanya Pak Budi RCR BF itu yang selalu dulu selalu di tangga juara setiap event namanya komeng ya kan lalu terus disini juga ada maskot kita sendiri itu semua orang sudah tahu untuk saat-saat ini itu namanya Wadidaw Wadidaw itu orang sebut nama Wadidaw sini pasti tahu terus yang ketiga ini maskotnya punyanya Ring Holiday punya Om Pandre udah ada penangkaran Iya jadi disini ada tiga maskot maskot pertama punya Pak Budi RCR BF Sikomeng yang kedua maskotnya Wadidaw yang ketiga maskotnya adalah holiday BF jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaya menikmati hidup banget ini asli setuju 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 agak fenomenal ya untuk sampai dengan minggu ini kayaknya paling fenomenal masih trend ya masih dan Alhamdulillah masih ada di masih ke kota Bandar Lampung betul tepatnya ada di sekarangnya Pak perumahan sekarang perumahan korpi rumah korpi di sukarame di sukarame bener jadi kita ada di pekarangan belakang dari kediamannya rekan kita sahabat kita saudara kita eh mas pejo saya tahu Mas Aris Oh iya kok bisa Aris pejo kan jauh tuh gimana Oh itu sebenarnya kalau pejo itu nama artisnya lah ya nama artisnya ya kan jadi lebih fenomenalnya dengan nama pejo nama hasilnya kan Aris itu jadi di Kapolare 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 si setelahnya kan gitu soalnya Pak ketua saya dengan beliau ini bukannya baru aja sudah lama kita kenal sudah lama sehat sehat Alhamdulillah dan ini Alhamdulillah di sebelah kanan saya betul ada Pak Budi betul-betul beliau ini sudah menjadi ketua PNM PNM wilayah chapter Sumatera Oh Alhamdulillah selamat-selamat secara umum Sumatera jadi ada penyambung lidah penyambung telinga penyambung informasi tentang PNM betul-betul tapi yang mau kita bahas dalam video ini bukannya itu kita akan bicara tentang penangkaran Pak Budi bagaimana sehat Alhamdulillah sehat selalu kita ketua kita sehat ya Alhamdulillah penangkaran ini namanya apa kalau lebih fenomenalnya itu RCR BF RCR BF berpam itu sandi saya aja kode kode hoki kode hoki betul-betul betul-betul terus kenapa ada di kejamannya Kang Paijo karena berkat tangan dingin beliau yang penangkaran selama ini belum bisa produksi begitu dipegang beliau itu luar biasa deresnya Alhamdulillah itu rezeki dari yang kuasa sudah berapa lama RCR BF ini RCR BF sependapat betul-betul ringnya ring saya ring merah punya beliau ringnya ring hijau jadi kolaborasi ringnya satu ekor eh satu eh di murah itu anakannya pakai ring merah ring hijau betul-betul karena kolaborasi antara jantan beliau yang dulu menjadi maskot beliau gitu si Master Komeng itu kan jantannya jantannya beliau fenomenal fenomenal sudah di masanya Oh iya 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 sudah melanggang buana di seluruh gantangan lah semua IO sudah tahu sudah tahu sudah punya nama dan langganan juara juga betinanya dari dari punya kita jadi besanan lah istilahnya besanan mundur mantu eh terus gini eh penggunaan dua ring kiri-kiri penangkaran itu enggak ada masalah untuk sementara ini enggak ada masalah masalah memang dari dari anakan itu udah di iya iya betul dari dari dia umur kurang lebih sekitar 10 hari udah kita pasangin ring kiri kanannya ring merah sama ring hijau jadi kalau hasil penangkaran di RCR BF ini ini nyeri karena membawa dua dua nama besar Kang Pejo sebagai juri sebagai Pak Budi sebagai ketua PMM ini kan dipertaruhkan kalau misalnya ring merah sama hijaunya jelek dari mana dari RCR BF fit Kang Pejo kok jelek makanya itu bro gue juga nyesel jadi nama jelek mau tidak mau pasti sangat memperhatikan ya nama dong kalian kan menjadi suatu penanda kebanggaan kan betul-betul nah hasilnya selama ini ring merah-ring hijau seperti apa hasil dari penangkaran ini karena kami khususnya pasti untuk teman-teman pemain lo mbak dong Iya gimana kita beritanya ya sebenarnya kalau untuk ring merah sama ring hijau ini dia produksi pertamanya kurang lebih baru sekitar 6 bulan yang sudah lewat jadi ini termasuk anak-anakan perdana-perdananya itu sudah menunjukkan progres yang bagus file kelihatan dia sudah kalau di lapangan belum belum tapi ini posisi lagi pada dorong ekor kan kurang lebih sekitar 5-10 cm lah ekornya tapi faktornya gayanya sudah menunjukkan seperti karakter bapaknya gitu karakter bapaknya sih masternya Pak Budi itu si Komeng namanya kelihatan kelihatan karena kroseknya dengan betina yang yang tentunya burung jantannya berkualitas ya secara tidak langsung saya juga harus mensondingkan dengan betina yang berkualitas juga itu saya mau tanya ini jelas penggak nah karena sudah jelas jantannya sangat kualitas makanya kita cari yang betina yang benar-benar kualitas gitu babak bebet bobot harus diperhatikan dan itu bukannya mitos itu betul-betul iya apapun nanti hasilnya kita sudah berusaha nanti tinggal yang di atas kita serahkan setelahnya kan seperti itu jadi belum bisa mengacak-acak karena gantangan ya belum proses ya karena waktu itu ya memang belum terlalu lama dan saya agak sangat eh apa ya seneng-seneng dalam arti-arti gini kita dalam kita menangkarkan burung itu kadang-kadang kita selalu mengedepankan ego ini gua pasti bisa terlalu percaya diri ternyata memang harus ada pemikiran yang yang inovatif lah dalam arti kata bahwa dari dua tahun lalu tidak ada hasil yang yang mengembirakan ketika kita sounding sama temen hasilnya malah produksinya betul-betul udah udah ada berapa anakannya yang iya untuk sementara ini kita yang sudah mulai menunjukkan progres yang bagus itu Pak Budi beliau ada pegang satu sudah sekolah di tempatnya Aho ada satu School Mastering ya School Mastering di sekitaran Pringsewusana Oh ya 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 semoga dengan dipegang oleh orang yang memang tepat-tepat ahlinya di bidangnya semoga bisa ya menjadi contoh yang bagus untuk adik-adiknya yang akan datang kita akan lebih tahu lagi sejauh mana nih kualitas dari hasil anakan kita karena betul karena disini disini yang saya lihat gini ini tidak mementingkan kuantiti karena memang tempatnya juga dibelakangnya hanya ada ala kadarnya ya karena ala kadarnya 4 ya 4 pintu 4 pintu ya 4 pintu dan dan tidak banyak bukan ala kadarnya bro dalam arti kata memang yang penting sih perhatian dari kita ya bukan masalah sarana dan prasalan banyak yang sarananya bagus prasalananya mendukung tapi hasilnya juga kan ya mohon maaf mungkin apa karena mengejar dari kuantitas sebanyak mungkin ya hasilnya mungkin tidak diperhatikan gitu atau kurang bagus mungkin ya betul-betul kita mencoba beternak itu mencari yang memang jantan dan betinanya memang bener-bener berkualitas, itu makanya kenapa kita belum nambah kandang karena sambil nyari yang cantanya yang memang berkualitas, nanti betinanya kita akan pun ada stok betina kita kalau asal banyak aja bisa aja ya disini ada kesimpulannya ada dua hasil hasil yang gagal ya mohon maaf kalau berhasil dan ini hasil yang berhasil berarti kita tanya kuncinya kan disini betul, setuju kuncinya ada dimana sih sebetulnya untuk bisa berhasil dalam menangkarkan meraih batu sebenarnya begini Bang Culik jadi sebelum RCRPF itu gabung dengan kita kita lebih dahulu sudah posisi memang posisi, kita sudah ada jantan dan betina yang memang sudah kita siapkan, memang produksi kualitasnya memang bagus jadi disini ini ada dua maskot ini bahkan ada tiga ada tiga maskot ini kan maskot pertama punyanya Pak Budi RCRPF itu yang dulu selalu di tangga juara setiap event namanya Komeng ya kan lalu terus disini juga ada maskot kita sendiri itu semua orang sudah tahu untuk saat-saat ini itu namanya Wadidaw 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 itu orang sebut nama Wadidaw disini pasti tahu terus yang ketiga ini maskotnya punyanya Ring Holiday punya Om Pandre udah ada penangkaran iya jadi disini ini ada tiga maskot maskot pertama punya Pak Budi RCRPF si Komeng yang kedua maskotnya Wadidaw yang ketiga maskotnya HolidayPF dari HolidayPF ini betinanya dan jantannya juga bukan sembarangan gitu setuju kita buka pertama ini kan Ring Holiday ini kan jantannya Holiday ini sangat luar biasa jadi terah keturunnya memang benar-benar jelas sering juara nah terus betinanya ini yang tidak semua orang punya ini punya punya Mr. Holiday itu betinanya Ring Mr. G kebumen Gunawah oh Gunawah nanti bisa dicek langsung ke sana istilahnya kan setahu setahu saya untuk Lampung termasuk Holiday ini HolidayPF ini mengadopsi betina dari dari beliau Ring Mr. G ini ada dua Mr. G nya nah ini dikawinkan dengan pecantan-pecantan tangguh punya HolidayPF tadi itu dibawa ke sini dibawa ke sini saya yang rawat saya yang urus nah untuk Ring Holiday sama Mr. G ini anakannya memang posisi sudah fenomenal dalam arti kata sudah menunjukkan kualitasnya di event-event terbukti lah terbukti ya untuk holiday nya jadi holiday ini sama Mr. G sudah punya anak keturunan sudah bisa dipertanggungjawabkan nah terus untuk Wadidaw ini kurang lebih hampir setahun setengah ya jadi anak-anakan pertamanya ini sudah mulai menunjukkan kualitasnya di dikantangan udah dua kali ngurak dua kali ganti bulu ini sudah menunjukkan bahwa ini prospeknya bagus ke depannya kalau berhasil kalau berhasil dalam perawatannya istilahnya kok ini berhasil menangkarkan juga ini gimana kuncinya kuncinya sebenarnya telaten sabar dengan sepenuh hati ini kurang telaten kurang sabar kurang sepenuh hati sependapat sependapat bukan bukan seperti itu ya karena kalau soal hewan ini kita tidak bisa memaksakan jadi kita rawat dengan sepenuh hati ya kadang-kadang saya itu sampai kayak orang gila kita aja ngobrol dia kamu udah saya kasih makan enak istilahnya sudah semuanya sudah saya penuhin masa seru istilahnya beranak produksi buat seneng saya aja kamu gak gak mau sudah kawin aja ya sudah kawin aja sampai sampai komunikasi seperti itu ketika kita ngasih makan kita-kita di dalam kandang sampai ada komunikasi seperti itu itu awal-awalnya kan terus yang kedua tentunya dengan ketelatenan tadi dengan kesabaran setiap makhluk hidup kalau kita sayangi kita dengan sepenuh hati nah insya Allah dia akan ikut dengan sendirinya rezeki itu seperti itulah istilahnya prosesnya berarti memang passionnya ada juga di ini ya reading ya mas Pejo saya menjadi juri kan ada di city ya insyaallah ada alhamdulillah ada rezekinya ya mungkin pastinya mas Pejo ini kan memang di dunia burung ini bukan orang baru ya saya mengenal beliau ini mungkin sudah lebih dari udah lama ya 2015-2016 itu udah kita komunikasi masih nyimpan foto waktu kita ada acara di Balembang entah tahun tahun kapan itu masih disimpan thank you banget thank you siap itu selalu saya simpan foto ini gak boleh hilang karena waktu saya ya masih ibarat kata saya masih belajar jadi main burung beliau sudah senior kan beliau ini termasuk fan berat saya makanya jadi izin izin ketua mohon minta foto dulu sebentar gitu kan dan foto itu saya simpan sampai sekarang sekarang ini 2023 itu 2015-2016 terus balik ke penangkaran siap berarti memang harapannya anak kan dari RCRBF Fit Pak Ijo ini ya menyasar ke arena lomba dong memang tujuannya memang kesana menjaga kualitas tetap dengan kualitas dengan induk-indukan yang memang sudah kita siapkan yang berkualitas juga tadi jadi ini kolaborasi yang pas ini sepertinya insya Allah mudah-mudahan terus dari hasil yang sudah dikeluarkan oleh pasangan-pasangan yang ada disini ini terbuka untuk umum di koleksi atau gimana sih iya sebenarnya terbuka untuk umum juga nah terbuka untuk umum teman-teman istilahnya kan yang menginginkan ya monggo silahkan gitu kan ya karena iya kalau kita sendiri istilahnya untuk merawatnya sampai ini kayaknya iya kalau pemain yang pegang pemain yang rawat beliau-beliau itu yang menaikan nama kita juga ikut bangga gitu tentunya seperti itu ya kebanggaan dengan real ego ini iya tapi begini bang culik ini ada sedikit agak fenomenal ya kan nah si komeng ini si master komeng ini kan dia satu jantan betinanya tiga luar biasa itu bahaya itu ini yang betinanya lenjeh apa emang yang cowoknya playboy ini soalnya kan gak gampang iya soalnya kita memasangkan satu betina satu jantan aja ya diusian iya betul karena sekarang kan tingkat pengaturan-pengalaman orang udah bersama juga betul betul sulit bahkan kadang-kadang bisa betinanya terlalu bagus jantan bisa mati betul jantan terlalu bagus betinanya betinanya bisa mati betul jadi begini bang kita harus bener-bener ngebaca karakternya masing-masing ini nah ini kenapa ada tiga betina ini dia dua kandang dua pintu dua kandang contohnya cuma satu kandang pertama kandang pertama ini betinanya ring merah ini ring merah ini semua orang pasti tahu fenomenal ya kan ketika ring merah ini mau coba saya poligami saya kasih betina satu dia tidak mau dia tidak mau dalam arti kata betina yang saya masukin ini di pantai dia sampai mati gitu karena terlalu faktor gak mau dipoligami kan terus pintu kedua ini memang posisi jantan betinanya ini posisi memang udah lama dia di dalam itu berdua kan ini betinanya yang satunya terahnya semper nah yang satunya ini betinanya dari asro vbf yang fenomenal juga ini jadi ketika dia sudah selesai melaksanakan tugas di kandang nomor satu yang ring merah tadi ring merah udah nelor saya cabut saya pindahin ke sebelah sini gitu kan nah di sebelah sini pun sama gitu kan ketika dia masuk ketika dia masuk posisinya pasti akan ngawin salah satu dengan dua betina tadi dia masuk langsung ngawin gitu kan dengan salah satu dua betina ini kan nah dua betina setelah dia ngawin dengan sesatunya nah dia akan gantian dengan yang betina yang satunya jadi produksinya itu hampir sama kurang lebih sekitar semingguan ketika betina yang dua dua betina tadi satunya dia nelor seminggu kemudian kurang lebih empat atau lima hari betina yang satunya ikut nelor juga jadi posisi ngeramnya itu hampir sama pak budi ada videonya ini posisi lagi ngeram ini posisi sudah menetes dua-duanya gitu beliau ada karena beliau selalu saya komunikasi dengan beliau saya selalu laporan pak budi ini posisinya seperti seperti ini seperti ini gitu tuh kan jadi selalu menjaga komunikasi gitu tuh kan akhirnya dari tiga betina ini malah produksi semua alhamdulillah rezeki dari yang di atas memberi seperti itu itu yang kadang kita tidak boleh lupa bahwa semua akan kita kembalikan kepada yang maha kuasa betul ini saya sukanya dengan kang payjo selalu bawah dirilah istilahnya kadang-kadang ya mohon maaf teman-teman ya ada orang yang oh ini kan gue hebat gue yang pintar tapi itu gak ada masalah silahkan cara anda seperti apa silahkan lanjutkan kalau berhasil dan disini berhasil akan kita lanjutkan dengan cara kita disini betul cuma akhirnya jadi playboy itu master playboy master PC master coming ini satu jantan tiga betina tapi itu tidak boleh diikutin sama tuannya cukup burungnya aja nah itu maksud saya ini ini apa tuannya mau nama betul ini jangan cari perkah iya makanya cukup ini aja cukup jagoannya aja istilahnya kan terus gini kan peyo ketika ini ingin diadopsi oleh penggemar burung ya kan penghobi yang sudah tahu dengan disini ya yang belum tahu yang kebutuhan nonton video ini ya kan nanti nomor kontak kedua bos ini akan kita semakin ya jadi boleh siap kira-kira nilai berapa sih untuk anak ya mohon maaf sebenarnya kan kalau untuk nominasi sebenarnya kira-kira patus etis enggak kalau kita sebutkan disini istilahnya kan sebenarnya semua itu tergantung kualitasnya gitu kan di range berapa di range kira-kira berapa Pak Budi kemarin posisinya memang sempat ada yang sudah ambil posisinya kan nah itu ya saya kasih nominal seperti itu dan lihat kualitasnya dia enggak enggak keberatan kemarin itu di nominal harga sekitar betap jadi gini dari awal sampai titik ini kita sampaikan bahwa ini betul-betul untuk mengikuti arena disiapan betul-betul ini betul-betul bicara hobi ketika kita bicara hobi dan kita nyebut harga itu sebetulnya menurut saya secara pribadi itu norak betul iya betul hobi itu kan ya mohon maaf ya betul hobi ini maha ketika dibandingkan dengan hal apa murah murah juga bisa terjadi ketika kita bicara dengan siapa betul-betul tetapi mohon maaf sekali lagi kan kita banyak penghobi penghobi baru nih kira-kira berapa sih budget yang mesti disiapkan dan kita juga ketika membuka harga ada istilah seolah-olah kita aduh harga bukan itu tujuannya iya karena masing-masing orang juga punya prinsip cara yang berbeda tetapi mohon maaf sekali lagi saya garis bawahi ini tidak ada maksud tujuan apa-apa cuma dalam arti kata disini kita terbuka informasinya tujuannya apa juga sih jadi biar teman-teman yang baru khususnya biar lebih memahami iya kan jangan dilihat dari nominalnya tujuannya apa hobi kita harus membuat bahagia yang namanya hobi apapun hobinya sudah pasti istilahnya buang duit kadang-kadang urusan rumah tangga bisa kalah dengan hobi jangan juga seperti itu apa perlu kita sebutin nominalnya atau memang posisinya di berapa di kisaran berapa apapun ya 2 juta 3 juta sekitaran di situ sampai di kisaran antara 3 jutaan itu ini sangat masuk akal karena memang masih baru kebayang bro untuk teman-teman penangkar kita yang betul-betul mereka menyiapkan untuk adalah lomba proses waktu untuk berlindungan yang memang dananya mereka tidak terbatas ada yang telur aja udah di atas 10 juta telur ada juga yang udah dipakai ring udah makan sendiri udah ngriwik-ngriwik udah nembak-nembak gak laku-laku ada ini mohon maaf mohon maaf kita real yang terjadi seperti itu betul-betul tapi pada intinya disini terbuka ternyata terbuka untuk sharing komunikasi betul bisa ya betul jadi apabila nomor telepon nanti kita sematem gak ada masalah gak ada masalah boleh-boleh aja boleh yang suka penangkaran yang suka mau menangkar murai nanti bisa konsultasi yang ingin memiliki anakannya mungkin bisa yang ingin membuat lomba khusus ya yang main 24 gantaran ada ketua kita jadi di video ini PMM arena 24 arena 24 PMM Kaspor saya bangga jadi juri PMM jadi disini videonya paket komplit dan tidak hanya satu video mumpung kita ada disini di RCRBF fit Kang Pejo nanti akan kita lihat dikidikannya akan kita lihat anak-anakannya sambil kita bicara soal perawatan setuju ya siap arena 24 24 gantangan Gaspol 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 Gaspol